Dia. Roh-roh mati berongga berteriak tanpa henti, diikuti oleh serangkaian ledakan. Kiroh mendalam yang sangat lemah bocor keluar dari lubang hitam. Suyun bersembunyi di balik batu, matanya menatap tajam ke lubang hitam, sarafnya menegang. Karena tetua pedang mengatakan itu adalah makhluk yang maha kuasa, maka berdasarkan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan melawannya. Dengan manual pedang tanpa batas sebagai penutup, dia bisa menyembunyikan kinya sendiri dan bersembunyi sementara di sini. Dia tidak khawatir bayangan Sprite akan dibawa pergi oleh orang ini, karena menurut ingatan kehidupan sebelumnya, bayangan Sprite tidak dibawa pergi saat ini. Terlebih lagi, pesona itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh orang biasa. Suyun menahan nafas dan menunggu di belakang batu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, jeritan roh-roh mati berongga secara bertahap menjadi lebih lembut. Suyun mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan tenang. Setelah sekitar satu dupa, jeritan roh-roh mati yang berongga itu benar-benar menghilang. Dong! Tiba-tiba, suara yang memekatkan telinga terdengar, dan lapisan pola hijau tua muncul di dinding ruang pegunungan dalam. Pola-pola ini seperti penghalang, menutupi seluruh ruang pegunungan dalam, termasuk dinding bagian dalam lubang hitam, menyelimutinya dengan rat. Ini adalah susunan jantung pelindung dinding. Seru Suyun! Dinding melindungi susunan jantung. Mendengar itu, sesepuh pedang tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan kaget, jenis susunan yang disegel dalam harta karun dan dapat diaktifkan secara otomatis untuk melindungi tubuh. Iya. Suyun mengangguk, itu juga salah satu dari sedikit susunan di benua langit bela diri yang memiliki spiritualitas. Dia mengalihkan pandangannya dan mengamati garis-garis yang secara bertahap meredup di dinding. Kemudian, dia berkata dengan lembut, setelah kultifator yang kuat meninggal, susunan jantung pelindung dinding di tubuhnya secara otomatis menutup jalan ke tempat dia dimakamkan. Sekarang, orang di dalam lubang hitam sedang mencoba untuk membuka jalan, tetapi dinding yang melindungi susunan jantung secara otomatis diaktifkan untuk bertahan dari serangan orang itu. Saya khawatir butuh beberapa saat untuk menerobos. Oh! Tetua pedang sedikit terkejut, bajingan ini, saya adalah pemimpin sekte dari sekte pedang tanpa batas. Saya memiliki banyak pengalaman dan berhubungan dengan banyak orang. Tidak banyak orang yang tahu tentang susunan dinding pelindung jantung. Mengapa bajingan ini tahu banyak tentang itu? Orang aneh macam apa dia? Dong! Suara itu keluar lagi. Susunan jantung pelindung dinding secara otomatis diaktifkan kembali. Itu dipenuhi dengan riak hijau tua, menyebabkan ruang gunung yang gelap terlihat sangat jahat. Dong! 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 Suara itu sepertinya tidak berhenti. Suyun menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dinding susunan pelindung jantung ini sepertinya menggunakan profound spirit ki sebagai tanggapan. Jika dia menggunakan profound spirit ki untuk menyerang, itu akan terpicu. Ketika dia menggali mata angin tadi, dia tidak menggunakan kiroh yang mendalamnya. Itu sebabnya dia tidak memicu dinding susunan pelindung jantung. Jika tidak, dia tidak akan bisa melebarkan mata anginnya. Setelah sekitar 20 suara, suara itu akhirnya berhenti. Suyun mengecilkan tubuhnya, dan bahkan berhenti bernapas. Dia diam-diam mengungkapkan salah satu matanya, dan diam-diam menatap lubang hitam, jantungnya berdetak kencang. Dong! Akhirnya, dari lubang hitam, terdengar langkah kaki ringan. Dari kelihatannya, orang-orang ini tidak dapat menghancurkan dinding aray perlindungan hati dan memilih untuk menyerah. Itu mungkin suara dua langkah kaki, dari kecil ke keras, dari ringan ke berat. Meskipun mereka berjalan keluar dari lubang hitam, Suyun tidak bisa merasakan spirit ki yang mendalam dari mereka berdua. Jika dia bukan seorang ahli, bagaimana dia bisa menyembunyikan kiroh yang mendalam ke tingkat yang tidak bisa ditembus? Aku benar-benar tidak menyangka orang ini akan memiliki tempat pemakaman alami bahkan setelah kematiannya. Orang-orang dalam rumor itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Suara itu suram dan dingin, tapi itu adalah suara wanita dewasa. Suyun menyipitkan matanya dan menatap lubang hitam, hanya untuk melihat dua sosok perlahan berjalan keluar. Itu adalah pria jangkung mengenakan jubah hitam dan mahkota hitam. Matanya berwarna hijau, dan rambut panjangnya berwarna hijau setan. Terutama kulitnya yang tertutup garis-garis hijau. Itu sangat menakutkan, dan garis-garis pada jubah hitamnya perlahan menggeliat seolah-olah hidup. Di samping pria itu ada seorang wanita berbaju hijau. Gaun panjang wanita itu melewati lututnya, memperlihatkan sebagian kecil dari kakinya yang indah seputih salju. Sosoknya sangat mempesona, dengan bagian depan melengkung dan punggung yang gagah, membangkitkan pikiran liar dan hayalan. Melihat wajahnya, itu benar-benar menakjubkan. Wajah cantik seperti apa itu? Alisnya sedalam pegunungan, bibir cerinya kecil, kulitnya lembut, rambut hijaunya yang agak keriting tergerai dengan malas di pundaknya. Matanya seperti dua permata yang berkilau dan tembus pandang. Dia sangat menawan. Yang lebih aneh lagi adalah wanita ini memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Temperamennya sangat luar biasa. Dia memberikan semacam keagungan yang tidak bisa tersinggung. Tapi dia juga memiliki semacam pesona menawan yang bisa memikat jiwa seseorang. Dia benar-benar seperti iblis. Suyun diam-diam menggelengkan kepalanya dan berteriak keras. Jika dia tidak memiliki batu abadi, maka hanya dengan sekali pandang, dia akan ditundukkan oleh kecantikan wanita ini. Dia akan dengan patuh berjalan keluar dan bersujud di bawah rok delimanya. Jika kita tidak memiliki harta itu, semua usaha kita akan sia-sia. Kita harus memikirkan cara untuk memecahkan pesona ini. Kata wanita berbaju hijau. Tria itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Putri, harta karun itu tidak mudah didapat. Pesona ini sulit dipatahkan. Bukan karena kekuatan kita tidak murni. Itu karena kami belum menemukan cacat pada pesona. Jika kita dapat menemukan cacatnya, meskipun itu seekor semut, kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Ketika wanita berbaju hijau mendengar ini, dia mengerutkan kening, Sudahkah Anda menemukan kekurangannya? Belum. Lalu apakah kamu punya rencana? Kudengar Heavenly Crystal telah muncul. Mungkin kita bisa mengandalkan kekuatan Heavenly Crystal untuk memecahkan pesona dan mendapatkan harta karun. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki Crystal Surgawi. Dikatakan bahwa Sekte Pedang Abadi berhubungan dengan Crystal Surgawi. Setelah penyelidikan, Crystal Surgawi sekarang berada di tangan seseorang yang disebut tanpa batas. Sekte Pedang Abadi dan Sekolah Mingying sedang mencari orang ini, tapi Limitless tidak ditemukan. Crystal Surgawi akan sulit diperoleh dalam waktu singkat. Wanita berbaju hijau berkata dengan ringan. Aku telah menemukan bahwa Tetua Sekte Pedang Abadi Long Sian Li dan pelindung sekolah Mingying Hukian Mei pergi ke tempat yang sama. Mungkin, Limitless ada di sana. Oh, wanita itu memutar leher putihnya dan menatapnya, di mana? Keluarga Su, pria itu dengan hormat berkata. Keluarga Su, lalu Sudahkah Anda mengirim orang untuk menyelidiki? Dua orang sudah pergi. Bagus. Wanita berbaju hijau menganggup, biarkan orang-orangmu menyelidikinya terlebih dahulu. Kami akan memikirkan cara di sini. Apakah itu Crystal Surgawi atau harta karun? Aku menginginkan semuanya. Sebelum kita berhasil, kita membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk membantu kita. Pria itu berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya dengan tatapan saleh. Wanita itu bahkan tidak memandangnya. Dia dengan ringan mengetuk kakinya dan terbang ke udara seperti daun menuju terowongan. Pria itu melihat ini dan dengan cepat bangkit dan mengikuti. Su Yun menyipitkan matanya. Berat. Ada cukup banyak orang yang memikirkan Heavenly Crystal. Kedua bocah ini, aku khawatir mereka tidak lebih lemah dari Long Sian Li. Suara Tetua Pedang terdengar. N, Su Yun mengangguk, saya tidak berharap keluarga Su begitu dalam. Aku harus berhati-hati di masa depan dan mencoba menemukan dua anak nakal itu. Lalu apa rencanamu sekarang? Apakah Anda masih ingin mendapatkan bayangan seperti T? Tanya Tetua Pedang. Tentu saja, jika aku tidak mendapatkan bayangan seperti T, bukankah perjalanan ini akan sia-sia? Saat Su Yun mengatakan ini, dia duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Manual Pedang tanpa batas ditempatkan di dadanya. Dia percaya bahwa Ki tidak akan bocor dan orang-orang itu tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Begitu saja, Su Yun duduk di sana selama setengah hari. Dia merasa bahwa mereka berdua harus pergi. Dia berjalan keluar dari batu dan menuju ke lubang hitam. Roh mati ilusi di lubang hitam semuanya telah dibunuh oleh mereka berdua, dan tanah ditutupi dengan bulu roh mati ilusi setelah mereka mati. Meskipun mereka sudah mati, tidak lama kemudian roh mati ilusi baru akan lahir dari mayat ahli itu. Mereka berdua telah membantunya menyelesaikan roh-roh mati yang berongga dan menyelamatkannya dari banyak usaha. Su Yun senang. Dia membawa Tau San Dipswot dan dengan hati-hati berjalan ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu lebih gelap daripada bagian dalam gunung. Hampir tidak ada cahaya di sini. Jika orang normal ada di sini, dia akan menjadi buta. Untungnya, Su Yun memiliki mata ilahi skala surgawi. Di tempat yang begitu gelap, dia masih bisa melihat dunia. Lubang hitam itu tidak lama. Itu sekitar 100 meter. Sepanjang jalan, ada lebih dari 100 mayat roh mati berongga. Melihat ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia bertarung dan menggunakan mata angin, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia takut itu tidak akan berakhir tanpa beberapa hari dan malam. Hah. Tiba-tiba, tatapan Su Yun mendarat di mayat roh-roh mati yang berongga. Roh-roh mati berongga ini belum lama mati. Mayat-mayat itu tidak berubah menjadi rambut. Tubuh ramping mereka masih bersinar. Matanya tertuju pada bagian tengah mayat di depannya dan melihat ada lapisan cahaya biru aneh di sana. Kekuatan roh. Suara bersemangat tetua pedang keluar. Kekuatan roh. Iya, tetua pedang dengan cemas berkata, roh-roh mati berongga ini sama denganku. Mereka bergantung pada tubuh spiritual mereka. Kekuatan spiritual mereka bukanlah spirit ki yang mendalam, tetapi itu adalah sumber kekuatan yang dihasilkan oleh jiwa manusia. Su Yun, bisa Anda? Dapatkah Anda memberi saya kekuatan spiritual ini? Dengan kekuatan roh ini, aku bisa menjadi lebih kuat. Ada banyak manfaat bagi saya. Senior, kamu tidak harus begitu sopan. Jika Anda mau, ini semua milik Anda. Su Yun tertawa dan mulai memetik roh dengan tangan kosong. Dia melemparkannya ke manual pedang tanpa batas. Roh pedang tidak bisa menunggu dan segera menyerapnya. Kecepatan Su Yun sangat cepat. Roh-roh mati yang berlubang telah mati untuk waktu yang lama. Kekuatan roh akan hilang. Dalam waktu kurang dari satu dupa, sisa kekuatan roh-roh mati berongga semuanya diambil dan diberikan kepada tetua pedang untuk diserap. Tetua pedang tidak berdiri pada upacara. Setelah mendapatkan kekuatan roh, dia membenamkan dirinya ke dalam manual pedang tanpa batas secara diam-diam. Su Yun terus bergerak maju. Sangat cepat, dia mencapai ujung lubang hitam. Pada akhirnya, ada sebuah batu besar. Itu menutup jalan di belakang. Tidak ada yang tahu apa yang ada di belakang. Tapi jika dia bisa memecahkan batu besar ini, dia bisa dengan mudah mendapatkan bayangan seperti T. Kemungkinan besar, kedua orang tadi juga terjebak di sini. Su Yun dengan ringan mengendus profound spirit ki di udara yang belum menghilang. Dia perlahan membuka matanya dan mengeluarkan Flying Sky Moon Mirror dari cincin penyimpanannya. Dia membuka gulungan tali tulang dan membuka arai dewa pemusnahan seratus iblis yang menakutkan. Aku bergantung padamu. Su Yun membelai ki iblis yang membubung ke langit dan bergumam. Kicau-kicau-kicau-kicau. Tepat pada saat ini, dinding batu di sekitarnya tiba-tiba menyala dengan mata hijau seukuran mutiara. Mata hijau menembakkan sejumlah besar sinar cahaya. Tinggi di udara, itu membentuk susunan besar. Kemudian, arai mulai beroperasi sendiri. Ki yang padat dan aneh berdesir di dalam susunan. Wajah Su Yun membeku. Ini ditinggalkan oleh dua orang barusan. Seratus dua puluh dua. Melihat susunan yang mulai berputar, hati Su Yun berubah serius. Itu benar, karena pihak lain telah menemukan tempat ini, mengapa mereka tidak melakukan tindakan defensif, untuk mencegah orang lain menemukan tempat ini dan mengambil harta yang mereka inginkan. Arai ini tidak memiliki ki yang membunuh, sepertinya tidak ingin membunuhnya, tetapi ki roh mendalam yang dipancarkannya sangat istimewa, seolah-olah itu tidak termasuk jenis ki lainnya. Lupakan saja, dengan cepat menghilangkan sprites Sado adalah cara yang harus dilakukan. Su Yun tidak berani lambat, dan segera meletakkan, arai dewa pemusnahan seratus setan, di tanah. Setelah itu, dia mengeluarkan bahan terakhir dari tasnya, dan menatap mata susunan dari, susunan dewa pemusnahan seratus setan, dan meletakkannya di atasnya. Yang paling Mata susunan menutup potongan material itu, dan dalam sekejap, seluruh cermin bulan terbang langit mulai meluap dengan zat seperti kabut merah darah, seperti sepanci darah mendidih, dan mulai mengeluarkan gu-gu yang aneh. Suara gu. Su Yun menatap susunan itu, dan sifat iblis yang tertidur lelap di dalam jiwanya secara bertahap terbangun. Matanya mulai memerah, dan mulai menjadi aneh, dan dingin. Darah penggarap iblis yang misterius itu. Mengapa itu memiliki efek magis seperti itu? Dia tidak tahu, dan tidak mau tahu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mempersembahkan korban untuk menawarkan jiwanya sendiri, dan memadukannya dengan kekuatan dari seratus setan. Setan, bukanlah sinonim yang kejam dan jahat. Setan sejati, bukanlah maniak yang dibicarakan orang. Pengejaran mereka, sama dengan yang abadi, dan mereka semua berada di jalur tertinggi. Alasan mengapa orang takut dan membenci mereka, adalah karena mereka tidak dapat memahaminya. Suyun menginjak tepi cermin bulan langit terbang, menginjak, susunan Dewa Pemusnahan Seratus Setan, mengeluarkan pedang seribu dalam, dan mengeluarkan pedang kematian dari punggungnya. Bersama dengan sarung pedang, kedua pedang itu menusuk ke bawah. Dia menopang kedua pedang, seolah-olah dia ambruk, seluruh tubuhnya tidak memiliki satu ons kekuatan, dan dadanya naik turun, terengah-engah. Secara bertahap, rangkaian Dewa Pemusnahan Seratus Setan, melepaskan semburan cahaya darah, langsung menembus dinding susunan pelindung jantung, melalui bebatuan gunung, keluar dari gunung tandus, dan ke awan. Wuh! Dalam sepersekian detik, seluruh tubuh Suyun diselimuti oleh cahaya darah. Rasa sakit yang hebat dirasakan, bersama dengan Tausan Dipswot dan Datswot. Seolah-olah dia dan kedua pedangnya menerima baptisan cahaya darah. Dia mengatupkan giginya dan menatap arah pembunuh Seratus Dewa Iblis, hanya untuk melihat Rune tiba-tiba bergerak sendiri. Ratusan potret penggarap iblis, yang ganas, perkasa, menakutkan, atau mengerikan, tiba-tiba berdiri. Tatapan mereka semua terfokus pada Suyun, dan dengan susah payah, mereka menggerakkan tubuh mereka yang terbuat dari darah dan mendekatinya. Membunuh! Bunuh semua ketidakadilan di dunia ini, bunuh semua ketidakadilan di dunia ini. Membunuh! Tidak ada yang bisa mengendalikan kamu dan aku. Mulai sekarang, kita berdua bebas. Kegelapan bukanlah sesuatu yang dirindukan orang, tapi bisa menyembunyikan kita dengan baik. Dengan cara ini, kita akan aman. Apakah itu Dewa, Abadi, atau Setan, siapa yang peduli? Aku hanya ingin bisa menghabiskan sisa hidupku dengan orang yang kucintai. Mungkinkah, ini? Kalau begitu aku akan meruntuhkan langit dan membelah bumi. Akan kutunjukkan padamu bahwa aku bukan semut yang bisa kau injak sesukamu. Jiwa, harga diri, kehidupan, bisakah ini membuat semua harapan saya menjadi kenyataan? Setiap kalimat seperti teriakan, seperti raungan liar, bergema di telinganya. Suara yang berbeda, tetapi dengan kesombongan liar yang sama. Ini adalah suara iblis. Apa yang mereka kejar sebenarnya sangat sederhana. Suyun mendengarkan dengan tenang, merasakan kengganan di hati mereka, menahan amarah, keputus asaan, dan kesedihan mereka. Tiba-tiba, tubuh penggarap iblis di depan bergoyang beberapa kali, lalu jatuh ke arahnya. Menabrak. Setan darah berubah menjadi cairan, dan dituangkan ke tubuh Suyun, dan dengan cepat berputar di sekelilingnya, akhirnya menyatu menjadi diagram penggarap setan, dan mendarat di tubuhnya. Diagram iblis itu menyeramkan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, seperti iblis pembunuh yang tiada tarahnya dari sembilan neraka. Menabrak. Setan kedua datang dan melemparkan dirinya ke dalamnya, berubah menjadi diagram setan. Lalu yang ketiga. Menabrak. 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 Yang kelima, keenam. Sampai penggarap iblis ke seratus telah sepenuhnya memasuki tubuh Suyun, seluruh tubuhnya sudah ditutupi oleh diagram iblis yang menyeramkan dan menakutkan. Saat ini, bagaimana mungkin dia masih disebut manusia? Ki iblis yang ganas menyebabkan seluruh lubang hitam bersinar dengan lampu merah. Arai perlindungan dinding jantung secara otomatis diaktifkan, dan didorong hingga batasnya, seolah-olah menjaga Ki ini. Ah. Diagram seratus iblis terbentuk, iblis meraung, susunan gunung tandus, Ki menembus bebatuan, dan ke langit. Dia bersumpah untuk menghancurkan langit dan bumi di tangannya. Titik. Titik. Memancarkan gunung berapi. Aula utama. Enam murid yang diperlengkapi dengan baik dengan Ki pada tahap pertama murid inti roh berdiri di luar aula utama. Di dalam aula utama, semua tetua klan besar dari Exuding Fire Sek telah tiba, dan sudah duduk. Bahkan sesepuh klan besar dari Exuding Fire Sek, Yang Gu, telah tiba. Hurong berdiri di tengah aula utama, melaporkan perekrutan murid baru untuk sekte api yang memancar. Kelanjutan warisan sekte tidak dapat dipisahkan dari perekrutan murid baru. Meskipun sekte api yang memancar dan sekte Gu Siesin setuju untuk berlatih di Scarlet Star Spirit Ki, tetapi kedua sekte itu pada dasarnya berbeda. Exuding Fire Sek, tahu bagaimana menahan Scarlet Star Spirit Ki yang akan dengan mudah menimbulkan temperamen yang mudah tersinggung. Teknik Exuding Fire Sek dan Scarlet Star Spirit Ki memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gu Siesin Sek. Reputasi sekte, skala dan sebagainya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Gu Siesin. Setiap tahun, jumlah orang yang datang untuk mengikuti ujian masuk seperti sungai yang tak ada habisnya. Mendengar laporan Hurong, sesepuh klan agung yang Gu menutup matanya dan merenung. Yang lain tidak berbicara, dan aulah utama sangat sunyi. Pada saat ini, Yang Gu membuka mulutnya, suaranya serak perekrutan tahun ini. Sebenarnya, saya sudah berdiskusi dengan pemimpin sekte, mungkin akan ditunda selama beberapa bulan. Ketika para tetua mendengar, mereka semua tercengang. Mengapa? Hurong bingung, perekrutan tahun sebelumnya adalah yang paling penting. Ini terkait dengan kelanjutan sekte, perekrutan darah baru tidak dapat ditunda. Penatua klan yang hebat, mengapa Anda menundanya? Jangan kaget. Yang Gu berkata, hal utama adalah pemimpin sekte berharap kita bisa mendapatkan peringkat di pertemuan pahlawan yang akan datang, sehingga setiap orang dapat mengalihkan fokus mereka ke pertemuan pahlawan. Pertemuan pahlawan. Semua tetua saling memandang, mata mereka dipenuhi kabut. Dengan kekuatan murid-muridku, masuk sepuluh besar bukanlah masalah. Peringkat semuanya palsu, mengapa pemimpin sekte peduli tentang itu? Kata Hurong. Itu benar, sekte-sekte itu rakus akan ketenaran, tetapi sekte api pemancarku berbeda. Apa perbedaan antara tempat pertama dan terakhir? Semua orang berdentang satu demi satu. Tapi tetua klan agung terus menggelengkan kepalanya. Semua orang mungkin tidak tahu, tapi alasan mengapa pemimpin sekte sangat menghargai pertemuan pahlawan ini, adalah karena harta yang disediakan oleh jemaat sekte harta karun. Jika kita bisa mendapatkan harta ini, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte api yang memancar. Harta karun. Semua orang tercengang. Hurong menangkupkan tinjunya dan membungkuk, tolong beritahu saya, tetua klan agung. Tetua klan agung memandang Hurong, dan hendak membuka mulutnya dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Tapi, saat dia hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Semua tetua klan besar berdiri, dan menatap tetua klan besar dengan kaget. Saat itu, semburan kidingin dan jahat tiba-tiba meliputi aula utama, dan atmosfer yang tak terlukiskan berdesir, itu sangat aneh. Ini, ini, mata Hurong membelalak, merasa itu sangat tak terbayangkan. Tidak baik, ada situasi. Semua orang berteriak dengan cemas. Wajah grid klan elder sedikit pucat, dia menatap keluar, setelah berpikir sejenak, dia berteriak, aktifkan pesona penghalang gunung, dan juga mewariskan perintah, murid sekte dalam dan di bawahnya tidak diizinkan meninggalkan sekte, dan biarkan semua elit sekte keluar. Kalian semua, ikuti aku keluar untuk melihatnya. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang datang ke exuding fire sex saya untuk berperilaku kejam. Dengan itu, yang gu dan yang lainnya melangkah maju, dan berubah menjadi seberkas cahaya api yang keluar dari aula utama. Titik. Saat itu, di tempat di mana orang tak bernama dimakamkan, cermin bulan langit terbang telah berubah menjadi abu, dan arai dewa pemusnahan seratus setan benar-benar melekat pada tubuh Suyun, dan tubuhnya dipenuhi dengan gambar setan yang menyeramkan. Dia terengah-engah, matanya merah, dia mengangkat wajahnya yang putih-pucat, menatap batu besar di depannya, dan melangkah. Tangan kiri dan kanannya memegang, toe sandip, dan deat suot. Pada saat ini, kedua pedang itu tampaknya dirasuki, warnanya sangat merah, terutama pedang kematian, itu bergetar dengan gila-gilaan, gelisah, seolah-olah bisa lepas dari cengkeraman Suyun kapan saja. Tetua pedang tidak bersuara, dia sudah kebal terhadap tindakan aneh dan mengejutkan Suyun. Apa yang salah? Suyun mengangkat deat suot di tangannya, melihat tatapannya yang gemetaran, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Kamu bahkan tidak bisa menangani sedikit Ki ini. Ini hanya transformasi pertama. Dengan itu, wajah Suyun tiba-tiba menjadi seram, dan dia meraung. Ah! Kemudian, deat suot of toe sandip menebas ke arah batu besar di depannya. Ujung pedang menyebabkan angin darah melonjak hebat. Ki destruktif yang tak berujung menyatu pada satu titik, dan menyerang dengan dampak yang mengguncang jiwa. DENTANG Hampir pada saat yang sama, Wall of Heart Protecting Array secara otomatis diaktifkan, dan didorong hingga batasnya, tidak lagi hijau tua, tetapi hijau terang putih, dan seluruh lubang hitam menyala. DENTANG Pedang kematian, seribu jauh. Mereka bertabrakan dengannya, menciptakan suara keras, tapi, mereka tidak bisa memecahkannya. The Wall of Heart Protecting Array berkedip tanpa henti, seolah-olah itu menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan, bersumpah untuk tidak membiarkan kedua pedang itu masuk. Tapi setelah menghela nafas, pola iblis di tubuh Suyun tiba-tiba meletus, dengan tubuhnya sebagai akarnya, mereka keluar dari tubuhnya, dan satu demi satu, sosok iblis itu menjulurkan cakar tajam mereka, meraih ke Wall of Heart Protecting Array. Dengan panik mencabik-cabiknya. Seratus sosok iblis. Lapisan demi lapisan meledak. AH! Ceritan sedih keluar dari sosok iblis, itu bukan jeritan kesakitan, juga bukan jeritan keputusasaan, itu adalah jeritan kemarahan, jeritan kegilaan. Siapa-siapa-siapa? Ratusan sosok iblis meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dinding susunan pelindung hati yang kokoh dan kokoh, sebenarnya terkoyak oleh ratusan cakar iblis. Cahaya yang kuat menghilang, dan Wall of Heart Protecting Array benar-benar runtuh. Seluruh jalan telah dibersihkan. Kekuatan ganas tampaknya mampu merobek kekosongan. Ini adalah kekuatan sejati. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi. Hati Suyun semakin tergila-gila. Di belakangnya, ada sebuah gua kecil. Dan di dalam gua itu, sesosok mayat yang lapuk tergeletak di sana dengan tenang. Harta pada mayat sudah redup, harta ini adalah harta kehidupan, jika orang itu meninggal, harta itu juga akan jatuh. Tapi, di jari yang layu itu, ada sebuah cincin yang memancarkan cahaya hitam, terus berkedip-kedip. Bayangan seperti T. Mata merah darah Suyun membengkak. Yang paling. Tau San Dipswot dan Deatswot ada di tanah. Dia mengambil langkah berat, tubuhnya bergoyang saat dia terhuyung ke depan. Akhirnya mendapatkannya. Dia melepas cincin itu, mencubitnya di tangannya, mata merah darahnya dipenuhi ekstasi. Punya bayangan seperti T. Mendapat kristal surgawi, dengan dua harta ini, bersama dengan batu abadi. Apalagi yang harus saya takuti. Hahaha. Ekstasi di hatinya membuatnya tidak bisa mengendalikannya, gelombang tawasra keluar dari tenggorokannya. Oh. Jadi itu adalah seekor anjing kecil yang menyelinap masuk. Saat itu, suara wanita dewasa dan merdu datang dari belakang. Suyun membalikkan tubuhnya dengan susah payah, menatap ke belakang, hanya untuk melihat dua sosok terbang keluar dari barisan hijau. Ini sebenarnya adalah susunan mistik yang menghubungkan ruang. Kamu. Kamu benar-benar menghancurkan dinding susunan pelindung hati ini. Tria berambut hijau berjubah hitam itu berseru. N. Ki iblis yang padat? Jangan bilang Wall of Heart Protecting Array ini memakan ki iblis. Wanita yang dipanggil sebagai putri oleh pria berjubah hitam memandang Suyun, ekspresinya tidak berubah. Suaranya memaksakan, Bajingan, Beri aku bayangan seprite. Atau yang lain, Mati. Apakah kamu menginginkannya? Suyun mengangkat mata merah darahnya, berjalan selangkah demi selangkah, dia menikam Tosandip Swat ke tanah, tangan kanannya memegang deat swat, tangan kirinya memegang sprites Sado, dia berjalan menuju mereka berdua. Jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu. 123. Melihat orang ini begitu patuh, wanita berbaju hijau dan pria itu merasa ada yang tidak beres. Apalagi saat seluruh tubuh orang ini ditutupi dengan pola setan. Itu sangat berhati-hati dan ki darah yang meluap dari tubuhnya sepertinya bisa membuat orang pingsan. Apakah dia setan? Tetapi jika dia adalah iblis, mengapa dia memiliki ki manusia? Wanita itu tenggelam dalam pikirannya saat dia menjadi lebih berhati-hati. Tiba-tiba, sebuah cincin hitam pekat terbang di atas. Wanita berbaju hijau dan pria berbaju hijau terkejut dan melihat cincin itu. Bayangan seprite. Orang ini benar-benar melempar bayangan seprite. Pria berbaju hijau itu gemetar dan sangat gembira, putri. Itu harta karun. Begitu dia selesai berbicara, pria berambut hijau itu melompat ke depan dan meraih cincin hitam pekat itu dengan tangannya. Kembali, wanita berjubah hijau itu berteriak tapi sudah terlambat. Pada saat ini, pedang tajam menebas dengan keras. Itu adalah pedang hitam dengan sarungnya. Permukaan pedang ditutupi dengan pola setan. Gagang pedang memiliki permata berwarna merah darah yang bersinar terang. Itu seperti mata iblis. Gelombang kematian ki berputar di sekitar pedang seperti badai. Huff, kamu benar-benar menebas dengan sarungnya. Arogan sekali. Pria berbaju hijau itu sangat marah. Dia merasa bahwa lawan memandang rendah dirinya. Dia segera meraih sarungnya dengan tangan kanannya dan meraih cincin itu dengan tangan kirinya. Iya. Dengan sarung di tangannya, seluruh pedang terkunci. Tapi ini bukanlah akhir. Saat pria berambut hijau itu meraih sarungnya, orang yang memegang pedang itu tiba-tiba meletus dengan ratusan bayangan iblis. Bayangan iblis itu seperti banjir, menjangkau dengan cakar iblis yang menakutkan, langsung menyambar orang itu. Ah. Keputus asaan, kemarahan dan kegilaan meraung. Seratus setan berkumpul. Dengan kekuatan untuk membunuh dewa, mereka menyerang. Ah. Wajah pria berbaju hijau itu berubah. Jantungnya berdegup kencang. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan kulit kepalanya mati rasa. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya dicengkram oleh cakar iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seratus setan mengerahkan kekuatan mereka. Ki destruktif yang tebal merembes keluar dari cakar iblis dan merobek kulit dan tulangnya. Wuss. Pria berbaju hijau itu tercabik-cabik. Darah, tulang, dan organ dalam berceceran di mana-mana. Penggarap jiwa roh tahap pertama. Dia dibunuh oleh Suyun. Apa? Wanita berbaju hijau itu mengerutkan kening. Suyun menangkap bayangan Sprite yang jatuh dari langit dan menatap wanita berbaju hijau letih itu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah pria berambut hijau itu, dan matanya dipenuhi dengan fanatisme yang tak terkendali dan keinginan untuk membunuh. Lalu, bagaimana denganmu? Apakah Anda menyukainya? Dia mengulurkan cincin itu ke arah wanita berjubah hijau dan bertanya dengan cara yang jahat. Baiklah. Bagus. Baiklah. Wanita berbaju hijau itu mengangguk. Matanya berkilat marah. Bagus sekali. Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Tidak peduli siapa Anda. Aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Kata-kata kejam ini tampaknya telah memicu peralihan di pihak lain. Tiba-tiba, ekspresi Suyun berubah. Dia menyerbu ke arah wanita berbaju hijau. Seratus setan bergerak lagi, sikap mereka yang mengesankan seperti gelombang besar yang menutupi wanita itu dengan warna hijau. Ini jelas untuk membunuhnya. Huh, apakah Anda pikir saya sampah? Kemarahan di mata wanita itu semakin intens. Dengan sedikit gerakan kakinya, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, jaraknya sudah lebih dari 10 meter dari Suyun. Dia menggumamkan beberapa mantra dan menggerakkan jarinya sedikit. Udara di sekitarnya mulai beriak. Sejumlah besar binatang buas keluar dari riak dan menyerang Suyun. Seratus setan mengayunkan cakar mereka dan menangkap setan-setan ganas itu. Dalam sekejap, mereka merobeknya. Kemudian, mereka mulai melahapnya. Setelah memakan iblis yang ganas, seratus iblis menjadi lebih mengesankan. Mata wanita berbaju hijau menyipit. Teknik apa yang digunakan pria ini? Benda apa ini? Mengapa itu bisa melahap kekuatanku? Dan itu sangat kuat. Dengungan-dengungan. Tepat saat dia berpikir, sebuah suara menembus udara. Mata wanita berbaju hijau itu melebar. Dia melihat ke langit dan melihat pedang ramping datang ke arahnya. Wanita berbaju hijau dengan cepat menggunakan teknik dan memanggil perisai untuk membela diri. Namun di detik berikutnya, orang yang diselimuti oleh ratusan iblis itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia ada di depannya. Dia sepertinya bisa melihat fanatisme di topeng pria itu. Topeng, jubah blademaster, sarung pedang. Kamu adalah tuan pedang tanpa batas. Wanita berbaju hijau tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tapi Suyun tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Seratus bayangan iblis bergerak lagi. Mereka tidak memiliki sedikitpun kelembutan untuk jenis kelamin yang lebih adil. Mereka langsung menarik wanita berbaju hijau itu. Saat itu, dia hanya ingin wanita ini mati. Karena wanita ini mengatakan bahwa dia ingin dia mati. Bang, 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 bang. Bang, serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar. Kemudian, beberapa api berterbangan dan langsung mengenai tubuh Suyun. Suyun mundur beberapa langkah. Tubuhnya disulut dengan api. Tapi, dia tidak merasakan sakit apapun. Blutki yang ganas memadamkan api. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat banyak orang sekte api yang memancar masuk dari lubang hitam. Ada sekitar 20 orang. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah emas menyala. Mereka memegang harta dan senjata yang terbakar. Aura mereka sombong saat mereka bergegas. Memancarkan orang-orang sekte api. Pemimpinnya adalah Yang Gu, Hurong dan beberapa tetua lainnya. Sisanya adalah murid elit dari Exuding Fire Sek. Kekuatan bertarung mereka luar biasa. Wanita berbaju hijau itu memandangi orang-orang yang datang. Kemudian, dia menatap Suyun. Dia merenung sejenak. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Sinar cahaya hijau bergegas. Tembok di atas mereka tiba-tiba berubah menjadi debu dan menghilang. Jalan keluar diciptakan oleh wanita itu. Tanpa Wall of Heart Protection Array, bebatuan gunung yang tandus dapat dengan mudah dihancurkan. Setelah wanita itu bergegas keluar dari pintu keluar, dia melompat dan mengikuti celah untuk melarikan diri dari gunung tandus. Melihat itu, Suyun tidak menyerah. Niat membunuhnya meningkat. Dia melambaikan tangannya. Tau San Dipswot terbang di atas. Dia menginjak pedang dan mengejar wanita itu. Pedang terbang. Dia dari sekte pedang abadi. Seseorang berseru. Itu tidak benar. Hurong berseru, bagaimana mungkin seseorang dari sekte pedang abadi memiliki kiki iblis yang begitu jahat. Dia pasti penguasa pedang tanpa batas. Tuan pedang tanpa batas. Ini tuan pedang tuan. Kenapa dia ada di sini? Semua tetua tertegun. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan mereka. Suyun memusatkan seluruh perhatiannya pada wanita berjubah hijau letih itu. Karena wanita ini sedang mencari penguasa pedang tanpa batas dan telah mengirim orang ke keluarga Su, maka, dia tidak bisa bersikap sopan. Dia ingin membunuhku dan mengambil Heavenly Crystal. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Hati Suyun menjadi dingin. Niat membunuhnya meningkat. Dia tidak memiliki kekhawatiran dan bergegas. Keduanya bergegas keluar dari gunung tandus dan mendarat di langit yang luas. Tiba-tiba, wanita berjubah hijau yang melarikan diri tiba-tiba berbalik dan menghadap Suyun. Tangannya yang cantik dan ramping bergerak cepat. Tiba-tiba, ada gunung, sungai, ratusan binatang, bintang, dan gambar lainnya muncul di tangannya. Perubahannya sangat cepat. Itu misterius dan menakjubkan. Dalam beberapa napas, ada lebih dari seratus gambar yang berkedip di tangannya. Setelah itu, wanita itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan melambaikannya, menyebabkan katalog itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, itu sudah ada di sekitar Suyun. Mereka mengatur diri mereka sendiri. Dengan Suyun sebagai pusatnya, mereka berubah menjadi dunia kecil yang misterius dan indah. Mengjebak Suyun, ingin menggunakan ini untuk menekan bayangan iblis yang menempel di tubuhnya. Tapi ini bukan bayangan iblis biasa. Seberapa kuat kondisi mental mereka. Bagaimana mungkin mereka tergoda oleh hal-hal duniawi ini. Ratusan iblis sangat marah. Cakar iblis muncul lagi. Demoniki dilepaskan dan berubah menjadi rantai besi. Mereka melilit dunia palsu dan mencabik-cabiknya. Kamu sebenarnya tidak tergoda. Wanita itu mendengus. Dia tidak lari. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sehelai sutra berwarna hijau. Dia melambaikannya dengan lembut. Sutra beriak dan mengenai Suyun. Suyun semakin dekat dan terkena riak. Dia terkejut mengetahui bahwa tempat di mana dagingnya menyentuh riak itu membusuk dan layu. Namun, dia masih tidak bisa merasakan sedikitpun rasa sakit. Arrai Dewa Pemusnahan Seratus Iblis telah memberinya sifat iblis yang kuat. Obsesi di hatinya telah melindunginya dari segalanya, hanya menyisakan keinginan gila untuk membunuh. Rasa sakit di tubuhnya tidak berada dalam ruang lingkup pertimbangannya. Melihat pria ini dengan paksa menahan mantranya dan bergegas ke sini, wanita itu juga terkejut. Begitu kejam, tuan pedang tanpa batas. Teknik macam apa ini? Wanita itu bertanya. Tapi dia masih tidak mengatakan sepatah katapun. Ketika dia semakin dekat, dia mengayunkan pedangnya. Seratus setan menyerang bersama-sama. Serangan luar biasa menyapu seperti gelombang besar. Wanita itu melompat mundur lagi. Dia sangat gesit. Seolah-olah dia telah melangkah seratus mil. Dia hanya mengambil langkah kecil ke depan, tetapi dia muncul di tempat yang jauh. Sulit bagi orang untuk menangkap sosoknya. Melihat bahwa Suyun meleset, mata wanita itu dipenuhi ejekan. Bibirnya melengkung. Dia berkata dengan tenang, sepertinya saya melihat sesuatu. Ki Anda sangat lemah. Anda tampaknya tidak kuat. Anda tampaknya telah meminjam beberapa teknik mistik untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Tapi, jangan salah. Meskipun kekuatan Anda dapat membunuh murid Jiwaroh, tidak ada gunanya melawan saya. Saya bukan seseorang yang dapat Anda provokasi. Jangan sombong dan berpikir bahwa kamu bisa membunuhku. Dengan patuh menyerahkan bayangan seprite. Jika kau melakukan itu, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Luangkan hidupku. Suyun berhenti. Cahaya aneh bersinar di matanya. Bibirnya melengkung dan mengungkapkan senyum. Bajingan, ayo pergi. Suara tetua pedang keluar. Oh, senior, apa maksudmu? Suyun tertawa dan bertanya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku telah salah menilai dia. Kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada yang kau dan aku pikirkan. Aku tahu. Suyun menganggup dan tersenyum, tapi jika aku tidak membunuhnya. Di masa depan, dia akan datang ke keluarga Su dan membunuhku. Dia hanya tahu limitless. Dia tidak mengenal Suyun. Bukankah itu sama? Kegilaan di mata Suyun menjadi semakin intens. Senyum iblis di wajahnya menjadi semakin intens. Penatua pedang tertegun sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari. Saat ini, bukan karena Suyun tidak rasional. Itu karena teknik kultivasi di tubuhnya. Itu menyebabkan rasionalitasnya condong ke arah pembunuhan. Untuk dapat membunuh. Dia tidak akan melarikan diri. Saya adalah saya. Orang-orang dari Exuding Fire Sek terbang mendekat. Melihat mereka berdua saling berhadapan, Yang Gu dengan cemas melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang untuk bergerak. Penatua klan hebat, aku sudah memberitahu pemimpin sekte. Saya percaya Tuhan akan segera datang. En, Yang Gu mengangguk. Tatapannya tertuju pada mereka berdua. Dia berkata dengan acuh tak acuh, keduanya tampaknya berkelahi. Karena itu, biarkan mereka bertarung sampai mati. Kenapa mereka berkelahi? Kenapa mereka di sini? Hurong bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Tapi kita akan segera tahu. Penatua klan hebat, siapa yang harus kita bantu? Hurong bertanya lagi. Bantu siapa? Kami tidak membantu siapapun. Ini adalah wilayah Exuding Fire Sekte kami. Mereka masuk tanpa izin di sini. Itu berarti mereka tidak menempatkan kami sekte api yang memancar di mata mereka. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Saat mereka selesai bertarung, kita akan membereskan kekacauannya. Penatua klan agung mendengus. Tapi, tapi Tuan Pedang Tuan dia. Tuan Pedang tanpa batas pernah menyelamatkan Akademi Bintang Ungu dan Tuan Muda keluargamu. Dia memegang posisi tinggi di Pegunungan Mistik. Jika kita menyentuhnya, aku khawatir Akademi Bintang Ungu dan keluargamu tidak akan membiarkannya pergi. Saya khawatir seluruh Mystical Mountain Rang akan melihat Exuding Fire Sekte kami sebagai musuh mereka. Penatua klan kedua Suzi Ying yang berada di samping berkata dengan cemas. Wajah Great Klan Elder menjadi gelap. Ada beberapa ketidaksenangan di matanya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan ledakan Qi yang mengerikan. Kemudian, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Mereka menoleh dengan cemas. Mereka melihat Tuan Pedang tanpa batas mengangkat tangan kanannya. Sebuah cincin hitam pekat berkedip-kedip di jarinya. 124. Gila. Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Suyun, dapatkah tubuhmu menahan dukungan dari begitu banyak keterampilan mistik peningkatan yang kuat? Tubuhmu akan roboh. Tetua pedang itu berteriak dengan cemas. Tapi, itu tidak bisa menghentikan Suyun. Dia memegang bayangan Sprite dan diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkannya. Mendalam Spirit Qi seperti arus listrik, mengaktifkan, mesin yang sangat kecil dan kuat ini. Jika terlalu lama, aku tidak akan bisa menahannya. Tapi jika aku bisa membunuhnya dengan cepat, aku bisa mengabaikannya. Dengan demikian, cincin hitam pekat pada bayangan Sprite mulai retak. Kemudian, jantung cincin terbuka dan bergerak seperti bunga teratai. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi cincin teratai hitam pekat. Bagian tengah bunga itu hitam pekat, seperti lubang hitam. Bahkan kelopaknya menyihir dan aneh. Tidak ada aura sama sekali di sekitarnya. Itu seperti cincin biasa. Namun, saat ini menjadi lebih tenang dan lebih biasa. mustahil bagi siapapun untuk membayangkan bahwa itu adalah harta yang langka. Suyun diam-diam menatap bayangan Sprite. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sifat iblis di dalam hatinya melemah hingga 30%. Tapi lebih keras kepala dan tekat bangkit. Dia kehilangan rasionalitasnya dan mendapatkan kembali kejelasan. Mata merah darahnya mulai menunjukkan beberapa warna aslinya. Kamu benar-benar tidak takut mati. Kamu sudah memiliki teknik mistik yang mengerikan dan kamu masih ingin mengaktifkan bayangan Sprite. Kamu sangat lemah. Apa kamu tidak takut tubuhmu akan meledak dan mati? Wanita berbaju hijau itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini tidak akan peduli dengan hidupnya. Bayangan Sprite melahirkan teratai. Langit menjadi gelap. Secara tidak jelas, jejak teratai besar terlihat di kubah biru surga. Huala! Bayangan Sprite tiba-tiba menghilang. Kemudian, jejak teratai hitam terlihat di punggung tangan yang mengenakan bayangan Sprite. Lupakan, brengsek, karena kau telah memutuskan untuk melakukannya, maka berikan semuanya. Saya percaya Anda bukan seseorang yang akan jatuh begitu mudah. Penatua pedang menghela nafas dan berkata. Su Yun mengangguk. Tatapannya masih tertuju pada wanita berbaju hijau. Meskipun Sprite Sado diaktifkan, tidak banyak perubahan pada kinya. Ini membuat orang tidak bisa menebak kekuatannya. Sprite Sado, he he, kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya itu. Jika itu hanya sampah, maka aku tidak menginginkannya. Setelah dia selesai, wanita berbaju hijau melambaikan shalnya, yang berubah menjadi batu besar dan terbang menuju Su Yun. Berdengung. Segel bunga teratai di punggung tangan Su Yun tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam. Setelah itu, segel bunga teratai raksasa di langit tiba-tiba melepaskan pola hitam, seperti gelombang suara, itu menabrak pegunungan. Dalam sepersekian detik, Su Yun merasa ada lapisan profound spirit ki yang tersedot keluar dari tubuhnya. Tubuhnya segera menjadi sangat lemah, tetapi dalam sekejap mata, semua esensi roh dan esensi roh bumi di tubuhnya dengan gila-gilaan memuntahkan roh ki yang mendalam, mengisi tubuhnya yang layu dan memulihkan semangatnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Ini adalah kekuatan bayangan Sprite. Su Yun curiga, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat segel bunga teratai di punggung tangannya, dan gelombang teknik mistis yang luar biasa melintas di benaknya. Semua teknik mistis ini seperti sebuah animasi dalam pikirannya. Sebenarnya ada 9x9, dan sebenarnya ada 81 jenis teknik mistik, dan setiap teknik sangat luas dan kuat. Dia menarik nafas dalam-dalam, menginjak Tau San Deep Sword, dan menatap tajam ke arah wanita berbaju hijau. Dengan satu tangan memegang pedang kematian, tangan lainnya dengan segel bunga teratai tiba-tiba terangkat, dan menghadap wanita berbaju hijau. Huala! Semua kiroh yang mendalam di tubuhnya tersedot keluar lagi, dan semua saluran kinya mengering. Bahkan Profound Spirit Ki yang mendukung Hundred Demon Extermination God Array tersedot keluar, dan Demonic Array melemah. Setelah itu, semua energi melewati segel bunga teratai dan terbang keluar. Teratai hitam pekat ditembakkan, dan terbang ke arah wanita berbaju hijau. Teratai bayangan mutlak. Di antara 81 teknik mistis dari Sprites Sado, itu adalah keberadaan yang paling mematikan. Teratai beriak, dan kelopak di udara otomatis layu, lalu terbang ke 5 arah berbeda. Ki destruktif yang sangat padat. Ini adalah teratai bayangan mutlak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Raja Pedang mempelajari teknik mistis destruktif yang telah lama hilang ini? Ini setidaknya teknik mistis yang menakutkan dari peringkat mendalam ke atas. Apakah Tuan Pedang tanpa batas baik atau jahat? Mengapa seluruh tubuhnya memancarkan Ki Iblis yang menakutkan? Dan dia menggunakan teknik setan. Jangan lengah. Kita harus waspada. Orang-orang dari Exuding Fire Sack yang berada jauh saling berbisik. Wanita berbaju hijau buru-buru melambaikan pitanya, dan pita itu berubah menjadi perisai besi raksasa, menghalangi di depannya. Perisai yang tebal dan kokoh itu seperti tembok yang memisahkan seluruh gunung api yang memancar menjadi dua. Kemudian, kelopak teratai hitam kecil itu menyerang. Bang! 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 Setiap kali bunga teratai meledak, cetakan teratai hitam besar akan muncul dan menyebar seperti arus listrik. Lima kelopak itu langsung menyebar ke seluruh permukaan perisai. Kemudian, permukaan perisai itu pecah. Serangan wanita berbaju hijau telah dipatahkan. Dinding perisai kembali ke keadaan semula. Woo! Wanita berbaju hijau dengan dada penuh dan kencang sedikit naik turun, wajahnya pucat, dan dia mundur beberapa langkah, matanya menatap pria itu dengan kaget. Aku khawatir mereka yang tidak berada di alam bintang roh tidak dapat berselisih dengannya. Yang Gu memandang Tuan Pedang Tanpa Batas dengan serius, dan berkata dengan acuh tak acuh. Alam bintang roh! Para murid Exuding Fire Sack te terkejut, dan kulit kepala mereka mati rasa. Tuan Pedang Tanpa Batas ini, seberapa kuat dia? Bagus! Bagus! Tak terbatas! Kamu benar-benar kuat! Wanita berbaju hijau memiringkan kepalanya dan menatap murid-murid Exuding Fire Sack. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berjuang keras dan membunuh penguasa pedang tanpa batas, dia akan menjadi seperti anak panah di akhir penerbangannya, dan masih akan dimanfaatkan oleh sekte api yang memancar. Dia tidak berlama-lama lagi, dan menatap Limitless Sword Lord untuk sementara waktu, dan berkata, tubuhmu tidak tahan lagi, kamu dengan paksa mengaktifkan Sprites Shadow, dan menggunakan teknik yang menakutkan. Aku takut sekali efek berakhir, Anda akan runtuh, dan itu akan bertahan untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian membunuh Anda akan mudah. Tuan Pedang Tanpa Batas, jangan sombong, kamu tidak bisa melompat-lompat lama. Dengan itu, wanita itu tiba-tiba melambaikan pitanya, dan menginjaknya, ingin melarikan diri. Ingin pergi, tidak sesederhana itu. Mata Suyun memerah, dan bayangan iblis meledak, menutupi langit dengan seratus bayangan. Balai Fulky memenuhi udara, dan semuanya terbang keluar dari tubuhnya, dan meraih wanita berbaju hijau itu. Kai Ling tertangkap, seratus bayangan mengerahkan kekuatannya, dan dengan paksa menarik kembali Kai Ling yang melarikan diri. Berengsek, kau pikir aku tidak bisa membunuhmu. Wanita berbaju hijau itu dipaksa keluar. Dia melambaikan sepuluh jarinya, dan bergerak secara acak. Sepuluh sinar lampu hijau keluar dari ujung jarinya, dan menyerang Suyun. Dong 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 dong. Kekuatan bayangan Sprite diaktifkan kembali, dan sebuah perisai besar dengan teratai hitam muncul, dan memblokir semua lampu hijau. Apa? Untuk dapat memblokir serangan ahli seperti itu dengan mudah, seberapa menakutkankah bayangan Sprite? Tapi itu belum berakhir. Surga menyelimuti segel teratai ilahi. Suyun berteriak, dan mengangkat tangannya. Siu. Tiba-tiba Kiputi menabrak kubah biru surga, dan menghilang dalam sekejap. Gemuruh. Sesuatu yang aneh terjadi, dan kubah langit biru kehitaman tiba-tiba disambar petir. Setelah itu, awan tebal tiba-tiba terbelah, dan segel teratai besar di kubah biru surga perlahan turun dari awan gelap. Orang-orang dari Exuding Firesack mengangkat kepala mereka dengan kaget, dan melihat ke kubah biru surga, hanya untuk melihat bahwa segel teratai besar di awan sebenarnya adalah dasar dari sebuah gunung besar. Sebuah gunung teratai yang besar dan tak terbatas jatuh dari langit, dan dengan keras menekan wanita berbaju hijau itu. Gunung teratai itu luas dan tak terbatas, seolah-olah itu adalah sebidang tanah, jatuh lurus ke bawah. Seluruh kubah biru surga menjadi gelap, dan matahari serta bulan tertutup. Semua makhluk hidup merangkak di tanah, dan semua makhluk hidup terkejut, dan semua makhluk hidup ketakutan. Cara yang mengesankan ini, bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh siapapun. Wanita berwajah hijau itu pucat, dan matanya terbuka lebar. Menatap gunung yang jatuh, dia bergumam, harta. Ini benar-benar harta, sebenarnya. Sebenarnya sangat kuat. Serangan yang sangat mengejutkan, bahkan jika dia bisa memblokirnya, dia akan kelelahan, dan menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tidak baik. Pergi. Cepat pergi. Wajah yang guberubah, dan dia berteriak dengan cemas. Cepat mundur. Cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Semuanya pergi. Cepat pergi. Di sini berbahaya. Pergi. Dengan gemuruh, orang-orang dari Exuding Fire Sek benar-benar terpanah. Cara yang mengesankan dari serangan ini, tampaknya telah melampaui jangkauan kultifator roh biasa, dan bahkan tingkat teknik mistik tidak dapat ditentukan. Mengerikan. 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 Apa sebenarnya teknik mistik ini? Bahkan yang gu, seorang ahli yang tiada taranya, gemetar di kedalaman tulangnya. Jika dia menghadapi serangan ini, apakah dia bisa memblokirnya? Bocah tercelah. Wanita berbaju hijau itu tersadar dari keterkejutannya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat bahwa gunung terate itu lebarnya seribu mil, dan tidak ada cara untuk mundur. Itu langsung ditekan ke bawah. Dia mengatupkan giginya, dan diam-diam mengeluarkan harta yang menyelamatkan jiwa, dan bersiap untuk menggunakannya sebagai upaya terakhirnya. Bang. 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 Gunung terate jatuh ke bawah, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Cara yang mengesankan sudah mulai menghancurkan bangunan, pohon, dan batu besar. Gunung itu jatuh, tetapi tanahnya sudah tenggelam beberapa inci. Tapi saat ini, di bawah. Gunung berapi memancar yang tersegel tiba-tiba memuntahkan pilar api, langsung menuju gunung terate. Saat tiang api menghantam dasar gunung terate, itu berubah menjadi naga melingkar merah tebal. Dengan bagian bawah gunung sebagai dasarnya, ia berputar dan membubung, dan dengan paksa memblokir gunung terate. Tubuh naga melingkar yang berapi-api itu bergetar, dan mata naga itu menegang. Naga itu terus mengaum, seolah-olah itu sangat berat, tetapi gunung terate yang jatuh itu akhirnya berhenti. Tuan pedang tuan, tolong hentikan. Tepat pada saat ini, suara yang dalam datang dari bawah. Suyun mengerutkan kening. Melihat itu, nona berbaju hijau segera mengeluarkan harta karun. Sutra melilit tubuhnya, dan berubah menjadi kepompong. Dia terbang menjauh, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Target telah melarikan diri, hati Suyun menjadi dingin, dan dia berteriak, siapa? Saya adalah pemimpin sekte-sekte api yang memancar, api sejati huan. Tuan pedang tanpa batas tuan, tolong hentikan. Berhenti menggunakan teknik mistismu. Dengan itu, seorang pemuda berambut merah menyala, mengenakan jubah merah menyala, terbang dari bawah, dan mendarat di depan Suyun. Pria itu memiliki alis merah, bibir merah, kulit agak kecoklatan, dan tanda cinabar di dahinya. Dia tampak tampan, tapi ekspresinya tidak marah. Yang lebih mengejutkan adalah meskipun dia terlihat muda, dia memiliki temperamen yang mulia yang tidak bisa dilanggar. Ini adalah temperamen seorang atasan, temperamen yang hanya dimiliki oleh seorang seniman bela diri yang kuat. Suyun mengerutkan kening, tropeng besi merah darahnya menatapnya dengan dingin. 125. Meskipun penindasan naga melingkar itu berat, itu dengan paksa menahan seluruh gunung teratai. Adegan naga raksasa menyeret gunung muncul di depan mata semua orang. Melihat ini, Suyun menghentikan transmisi Profound Spirit Key dan menghapus teknik mistik. Swash! Gunung teratai menghilang. Tidak lama setelah gunung menghilang, naga api besar yang melingkar keluar dari gunung berapi juga menghilang secara tiba-tiba, berubah menjadi udara dan menghilang menjadi udara tipis. Semuanya seperti bunga di cermin, bulan di dalam air. Salam, pemimpin sekte. Para murid dari sekte api yang memancar terbang dari jauh, dan menyapa pemuda tampan berjubah api itu dengan hormat. N. Zen Huohuan menganggupkan kepalanya, tatapannya beralih dan mendarat di Suyun, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Dewa Pedang Tanpa Batas, Aku sudah lama mendengar nama agungmu. Senang berkenalan dengan Anda. Mengapa Anda menghentikan saya menggunakan keterampilan mendalam saya? Suyun bertanya dengan lembut. Zen Huohuan tertawa pahit, Tuan yang terhormat. Ini adalah sekte api yang memancar, dan merupakan dasar dari Huohuan. Tuan yang terhormat memiliki kekuatan ilahi yang besar, jika Anda menyerang seperti ini, meskipun Anda dapat menahan wanita itu di sini, tetapi saya khawatir exuding fire seks saya akan dikubur bersamanya. Apa yang dia katakan itu benar. Jika serangan itu mendarat, tidak hanya sekte api yang memancar, bahkan kota-kota di sekitarnya akan terkubur di bawah gunung teratai. Mendengar itu, Suyun ingin mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan jejak kesedihan melintas di matanya. Dia dengan cepat berpikir sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, meski begitu, wanita itu adalah musuh terbesarku. Dengan melakukan ini, kamu membantunya melarikan diri dan menjadikanku musuhmu. Exuding fire seks Anda, menyatakan perang dengan saya. Tidak, 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 aku tidak punya niat seperti itu. Huohuan hanya berusaha melindungi sekte api pancaranku. Karena itu masalahnya, jika aku bertemu orang ini lagi di masa depan, aku harap sektemu yang terhormat dapat membantuku membunuhnya. Tentu saja, aura di tubuhnya sangat aneh. Itu pasti sekelompok orang itu. Jika itu adalah sekelompok orang itu, orang-orang dari benua langit bela diri pasti akan membunuh mereka. Kata Zen Huohuan. Oh, apakah kamu tahu siapa dia? Tanya Suyun. Itu hanya tebakan. Dao ilusi api sejati. Suyun menggigit bibir bawahnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia merasa kelelahan di tubuhnya sulit untuk diisi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena seperti ini, maka seperti ini. Aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, jadi aku tidak akan tinggal lama. Selamat tinggal. Dengan itu, Suyun melangkah ke Tosan Deep Sword dan dengan cepat terbang keluar dari Exuding Fire Sek. Kicauan. Pedang tajam itu terbang seperti pesawat ulang-alik, seperti pelangi yang menembus matahari. Hurong dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat pria itu pergi. Pemimpin Sekte yang mulia benar-benar kuat. Jika serangan itu mendarat begitu saja, siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup yang akan mati? Bukankah Dewa Pedang tanpa batas mempertimbangkan makhluk hidup ini? Para tetua sedang mengobrol satu sama lain. Tatapan yang guh menjadi serius, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Suyun dan bertanya, Tuan, dia hanya mengandalkan harta untuk meningkatkan kultifasinya, dan itu sudah mengering, dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa, mengapa kamu masih sangat sopan padanya, kenapa kamu tidak membuatnya tinggal? Meskipun dia menggunakan harta sihir untuk meningkatkan kultifasinya, dia juga tidak sederhana. Kamu hanya melihat permukaannya saja. Aku mungkin tidak bisa menyimpannya. Zen Huohuan menggelengkan kepalanya, terlebih lagi, jika kita menyentuhnya, itu akan sama dengan melawan semua kekuatan besar, sekte, dan Akademi Pegunungan Mistik. Kita akan menanggung bebannya, Muklan dan Akademi Bintang Ungu tidak akan membiarkan kami pergi, jadi kami tidak bisa menyentuhnya. Agar dia muncul di sini, aku khawatir dia punya rahasia. Bahkan jika kita tidak menangkapnya, setidaknya kita harus membuatnya tinggal dan bekerja sama dengan kita untuk menyelidiki masalah ini. Yang Gu agak tidak puas. Dia tidak mau bekerja sama dengan kita. Mengapa? Zen Huohuan tersenyum, tapi tidak menjawab. Titik. Titik. Hasil. Lingkaran Qi yang bergolak dan bersemangat tinggi menghilang di istana. Seorang gadis kecil mengenakan rockblademaster merah, dengan dua telinga rubah besar seputih salju, menatap kosong ke tangannya sendiri, ekor besarnya yang berbulu seputih salju terkulai di tanah, dadanya melotot tinggi, dengan kontras yang jelas dengan dirinya yang muda dan menawan. Wajahnya, dia mengemaskan namun menggoda. Dan di antara sepuluh jarinya, sejumlah besar demoni Qi dan blut Qi bisa terlihat samar-samar berputar, balai full Qi yang tidak dapat dijelaskan dan mencengangkan melonjak. Begitu banyak Qi yang menakutkan dan tak tertandingi muncul, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bibir merah muda gadis itu bergetar, mata bunga persiknya yang berair dipenuhi dengan kejutan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah, pria itu? Tapi, pria itu jelas sangat lemah, Qi-nya sangat mencengangkan, bahkan aku tidak bisa melawannya. Bagaimana dia bisa memiliki Qi seperti itu? Apakah dia meminjam kristal surgawi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Heavenly Crystal begitu jahat? Apalagi, Qi yang mencengangkan, ditambahkan dengan paksa ketubuhnya, saya khawatir dia tidak akan bisa menahannya. Bajingan itu, jangan mati. Sebelum aku menemukan benda itu, sebelum saya menghapus tautan ini, dia tidak bisa mati, tapi, tunggu sampai semuanya dihapus, saya akan mencabut tendon Anda dan mencabut tulang Anda. Gadis kecil itu mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi kebencian, gigi putihnya terkatup rapat, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang tak termaafkan, wajahnya menjadi pucat. Berengsek. Titik. Celepuk. Suara teredam keluar. Setelah itu, terdengar suara napas yang intens. Suyun memegang Tau San Deep Sword dan Death Sword, berjalan dengan susah payah di luar Flowing Fire Volcano. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya layu, dengan setiap langkah yang dia ambil, seluruh tubuhnya akan berkedut, itu sangat menyakitkan, terutama Meridian Ki dan esensi rohnya. Perasaannya sendiri terhadap mereka sangat lemah. Apakah spirit esen ces dan Meridian Ki saya mengering? Suyun menemukan spirit stalion yang diaikat di luar gunung, memanjat dengan susah payah, dan berbicara dengan lembut. Ini tidak hanya mengering. Suara tetua pedang keluar, kamu bajingan, kamu benar-benar berani, bayangan seperti te bukanlah hal yang baik, setelah diaktifkan, itu tidak akan berhenti sampai kamu mati, itu tidak akan menahan. Tidak menahan diri. Iya, tidak menahan. Penatua pedang berkata, apakah Anda ingat ketika Anda mengaktifkan kristal surgawi? Kristal surgawi dan bayangan spirite adalah objek ilahi? Mengapa Anda menggunakan bayangan spirite untuk dengan mudah bertahan melawan serangan wanita berjubah hijau, dan bahkan memaksa pemimpin sekte gunung api mengalir keluar, menyebabkan dia takut padamu? Tetapi ketika Anda mengaktifkan kristal surgawi, Anda bahkan tidak bisa mengalahkan sesepuh dari sekte pedang abadi. Alasannya sederhana, kedua benda ini memiliki spiritualitas. Kristal surgawi dapat merasakan bahwa kekuatan Anda lemah, ia tahu bahwa sekali meledak, tubuh Anda tidak akan mampu menahannya. Itu pasti akan meledak dan mati, jadi itu tidak membiarkanmu menggunakan terlalu banyak kekuatan. Ini juga mengapa aku mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan penuh dari heavenly crystal. Tapi bayangan spirite berbeda. Itu tidak akan mempertimbangkan apakah tubuh Anda dapat menahannya atau tidak. Jika Anda menggunakannya, itu tidak akan menahan. Bertarunglah dengan segenap kekuatanmu, lepaskan semua kekuatanmu. Untungnya Anda menggunakan susunan dewa pemusnahan seratus setan untuk memperkuat tubuh Anda, dan memiliki batu abadi untuk melindungi jiwa Anda, jika tidak, bahkan jika Anda tidak meledak dan mati, saya khawatir Anda akan kehilangan akal dan menjadi gila. Jadi, lain kali, saat Anda menggunakan benda ini, pikirkan dua kali, setidaknya saat kultivasi Anda tinggi dan tubuh Anda diperkuat. Mendengar itu, seluruh tubuh Suyun menggigil, dia tidak berpikir bahwa dia akan berlebihan kali ini. Pada saat ini, dia merasakan arus hangat mengalir keluar dari limitless sword manual di dadanya, melembabkan tubuhnya yang kering. Esensi roh dan saluran ki Anda tidak sesederhana dikeringkan, mereka hampir terkikis, terutama esensi roh Anda. Hampir setiap saat, bayangan Sprite dengan paksa mengeluarkan ki roh yang mendalam, menyebabkan esensi roh Anda tidak dapat menahan beban dan hampir runtuh. Jika Anda mengaktifkan teknik mistik lain, saya yakin bahwa semua esensi roh di tubuh Anda akan dihancurkan, dan Anda harus mengolah esensi roh baru lagi. Lain kali, jangan terlalu impulsif, lelaki tua ini tidak bisa membantumu setiap saat. Penatua pedang menegur. Suyun tertawa, dan berkata dengan malu-malu, Terima kasih senior, tapi, begitu susunan dewa pemusnahan seratus setan diaktifkan, itu tidak akan berhenti sampai aku mati, pada saat itu, pikiranku akan dibagi dengan seratus setan, sulit kontrol. Bagaimana kamu tahu susunan iblis yang begitu kejam? Tetua pedang berseru lagi. Suyun terdiam, setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Senior, apakah kamu ingin tahu? Jika Anda bersedia untuk mengatakan. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Mata Suyun memancarkan jejak kegelapan, Aku. Pernah dirasuki setan sebelumnya. Dengan mengatakan itu, tidak ada lagi suara. The Spirit Stallion menyeret pria yang berlumuran darah di jalan yang kasar, dan suara kuku yang renyah terdengar berirama. Aku tidak pernah berpikir, penatua pedang tertawa getir, aku benar-benar menemukan iblis untuk menjadi pemimpin, sekte untuk sekte pedang tanpa batas. Aku tidak tahu apakah leluhur tua akan membunuhku jika dia tahu. Suyun memiringkan wajahnya, dan matahari terbenam menyinari permukaan besi yang rusak namun dingin, berkilau terang. Setan, haruskah saya dibenci oleh orang lain? Dia membuka bibir pucatnya dan bertanya. Tetua pedang terkejut, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mulut Suyun meringkuk menjadi senyum pahit, mungkin, kalian benar. Titik. Ketika dia kembali ke keluarga Su, kulit Suyun sedikit banyak telah pulih. Tetua pedang telah menelan tubuh roh, dan kekuatan rohnya sendiri telah meningkat pesat. Setelah memberi makan Suyun selama setengah hari, spirit essence dan saluran ki yang lapuk telah pulih. Suyun memakan pil dan memulihkan diri di punggung spirit stallion, dan dia akhirnya melambat. Dia mengangkat tangannya, melihat cincin hitam yang tertutup di jarinya, menyentuhnya, dan menghembuskan napas. Bayangan Sprite sepertinya berbeda dengan Heavenly Crystal. Jika kamu ingin mengaktifkannya, kamu bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun. Ini tidak seperti kristal surgawi, yang membutuhkan energi yang sangat besar untuk diisi. Suyun tertawa sendiri. Tapi kamu harus bisa menahan ekstraksi kekuatan roh Sprite Sado yang tak ada habisnya. Tetua pedang berkata. Suyun menganggup, melepas topengnya, mengganti pakaian ahli pedangnya, menyimpan sarung pedang dan pedang kematian, dan mengendarai kuda roh menuju sekte luar. Setelah memasuki sekte luar keluarga Su, Suyun langsung menuju rumah kecilnya sendiri. Di tengah jalan, orang-orang sekte luar terus meliriknya, tapi tidak ada yang berani menyapanya. Bahkan mereka yang akrab dengan Suyun dan tahu bahwa bakatnya telah kembali dan kekuatannya meningkat, dan ingin menjelatnya, pada saat ini, mereka semua menghindarinya seperti wabah. Sepertinya masalah dia memotong lengan Su Dong Hao tidak dapat diterima oleh orang-orang ini. Bagaimanapun, dia adalah penatua klan agung. Hanya dengan pemikiran, dia bisa membuat orang-orang ini mati tanpa kuburan. Siapa yang berani memprovokasi dia? kakak laki-laki. Tepat pada saat ini, dua suara yang akrab keluar. Suyun menoleh, dan melihat deretan orang berjalan ke arahnya dari jalan. Itu adalah tim patroli. Dia menenangkan diri, dan melihat Sing Yang dan Su Xin Yue berlari ke arahnya. Kedua wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Melihat ini, Suyun membalikan spirit stallion dan menyambut mereka. Kakak, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Su Xin Yue tidak sabar untuk bertanya. Matanya mulai menyapu ke atas dan ke bawah, seolah ingin melihat apakah Su Yun terluka di mana saja. Aku baru saja keluar untuk menyelesaikan misi. Jangan terlalu khawatir. Su Yun tertawa. Dia melihat ke arah tim patroli, lalu melihat lencana pesanan di pinggang mereka dan bertanya, apakah kalian di sini untuk berpatroli hari ini? Iya. Sing Yang menganggup dan tertawa, aku tidak pernah menyangka kita akan mengalami hari seperti itu. Rasanya seperti mimpi. Lakukan yang terbaik. Su Yun menepuk pundaknya dan berkata, yang terpenting adalah berlatih dengan baik. Tidak mudah untuk memasuki sekte dalam. Kakak, jangan khawatir. Kami tidak akan mengecewakanmu. Sing Yang dan Su Xin Yue buru-buru menganggup. Su Yun tertawa, dan tiba-tiba bertanya, oh benar, saya meminta kalian berdua untuk mencari perlindungan. Bagaimana kabarnya, orang itu, apakah dia setuju? Dia setuju. Su Xin Yue merendahkan suaranya, mendekat ke dagu Su Yun, dan berbisik, awalnya, pangeran Fu Su bersiap untuk menolak, tetapi seseorang di sampingnya mengatakan kepadanya bahwa kita dekat dengan kakak laki-laki, jadi dia setuju. Hah, Su Yun tidak mengerti. Kami berdua juga aneh. Jika pangeran Fu Su menatap kakak dan membiarkan kami mengikutinya, maka kami tidak berani. Jika pangeran Fu Su memiliki motif tersembunyi dan ingin menyakiti kakak, maka kami lebih suka menghadapi balas dendam tetua klan besar sendirian. Kata Sing Yang dengan wajah penuh tekat. Mendengar ini, Su Yun tertawa getir lagi dan lagi. Tapi hatinya juga aneh. Jika memang seperti itu, dari mana dia mendapatkan wajah untuk membiarkan pangeran Fu Su melakukan ini? Apakah kamu Su Yun? Saat Su Yun sedang berbicara dengan Sing Yang dan Sing Yang, sebuah suara wanita terdengar. Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita dengan wajah pucat dan bibir kering berdiri di belakangnya. Mata wanita itu redup dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri dengan tenang di belakangnya dan menggunakan suara kosong tanpa emosi untuk berbicara dengan hangat. Apakah kamu murid sekte luar, Su Yun? Wanita itu mengulangi pertanyaannya. Terima kasih telah menonton!